Saudara dua pimpinan lembaga penegah hukum KPK dan Polri bertemu tak lama setelah ketua non-aktif KPK resmi menjadi tersangka. Kapolri meminta publik mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Sementara Menko Polhuka Mahfud MD bicara soal pertimbangan penyidik yang tidak kunjung menahan firli yang diancam hukuman seumur hidup. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Generalist Tio Sigit Prabowo datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kedatangan Kapolri disambut langsung ketua sementara KPK, Nawawi Pemulango. Pertemuan Polri dan KPK menandatangani perjanjian kerjasama penanganan tindak pidana korupsi. Soal kasus firli, Kapolri meminta publik mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Sementara soal firli yang tak kunjung ditahan, Kapolri beralasan penyidik di Tres Krimsus Pada Metro Jaya dan di Tipit Kor Mabes Polri punya alasan subyektif sehingga belum menahan firli. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subyektif, namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditolehansi oleh penyidik. Saya kira semuanya teka berproses dan saya kira yang penting bagaimana asis ini dipuaskan. Menko Polhukam Mahfud MD juga angkat bicara soal penahanan firli. Mahfud menyebut penyidik punya kewenangan dan pertimbangan tersendiri soal penahanan ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri. Firli Bahuri tidak ditahan itu ada alasan, tiga alasan untuk orang harus ditahan. Satu kalau dikhawatirkan mempersulit pemeriksaan, dua mengulangi perbuatan, tiga menghilangkan barang bukti. Mungkin syarat itu sudah, mungkin polisi tidak khawatir firli lari, tidak khawatir firli mengulangi perbuatan, tidak khawatir firli menghilangkan barang bukti karena sudah dihumpulkan semua. Mungkin ya, tapi itu tidak bisa ditanya ke saya, itu urusan polisi, penyidik saya tidak boleh masuk. Jumat 1 Desember 2023, jadi kali pertama ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri, diperiksa polisi sebagai tersangka kasus pemeriksaan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa, Firli menegaskan bakal taat hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya saat taat kepada hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum. Mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan, dan tentulah kita berharap, kita percaya sepenuhnya, bahwa hakim akan memberikan keputusan yang sadar dirinya. Di hari yang sama, penyidik juga memeriksa bos hotel Alexis, sekaligus ketua harian PBSI Alex Tirta. Alex Tirta sebelumnya mengaku menyewakan rumah untuk ketua KPK, Firli Bahuri, di Jalan Kertanegara, senilai 650 juta rupiah per tahun. Alex bilang, Firli membayar uang sewa rumah senilai 650 juta rupiah secara tunai. Pak tadi dikonfruksi sama Pak Firli enggak Pak? Enggak, enggak. Tapi sempat ketemu Pak diantar sama Pak Firli, Pak? Tadi ada sempat ketemu juga. Ngobrol-ngobrol gitu Pak, dikit Pak, sama Pak Firli mungkin? Ya sempat sebatas salam aja ya. Pak itu kan sebelumnya mengaku bahwa hantu di sewa 650 juta, lalu Pak, itu pembayaran dari Pak Firli itu cash atau transfer? Tunai. Tunai? Betuknya apa Pak? Betuknya uang tunai, uang tunai. Ketua Nonaktif KPK, Firli Bahuri, dijerat dengan pasal berlapis. Penyidik menjerat Firli dengan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 12E soal pemerasan, pasal 12B soal suap, dan pasal 11 soal gratifikasi. Firli Bahuri pun kini terancam pidana penjara paling lama seumur hidup atau penjara paling singkat 4 hingga 20 tahun serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Tim Liputan, KompasTV.